like dan subscribe resource packnya kalau pasti bisa lah pas masuk Asit Island pasti ngedownload sendiri ya nah yang pas episode kemarin-kemarinnya kan nggak pakai resource pack tuh padahal udah download cuma kayak nggak kepasang gitu versinya beda ya versi resource packnya nah yang kemarin aku pakai 1.16 sih apa namanya tuh versinya sekarang yang 1.17 ya jadi diperbagus kalau pakai resource pack gini ini juga namanya tuh Legion chest platnya nggak aku pakai ya aku simpen di sini nih Legion chest platnya yang level satu itu dulu aku pernah dapet dari gacha itu yang dari kretki itu guys nggak aku pakai ya soalnya takut hancur gitu sayang kalau hancur guys jadi kayak buat koleksi aja gitu ya Nah di episode kali ini aku bakalan bikin rumah ya soalnya soalnya kalau ruang bawah tanah doang sih kurang bagus gitu ya sekalian aja bikin rumah di atas guys ini juga udah sedikit aku luasin ya pulaunya dari rumahnya kecil ihre rumahnya kecil aja kali ya nggak usah gede gede tinta ancur rumahnya segini aja kali ya panjang sama lebarnya ya sih segini aja tinggal digini i-nah lantainya aku juga ini udah siapin glowstone4 ini buat lampunya biar gak usah beli lampu lagi ya gak usah beli glowstone lagi nah ini aku hancurin hancurinnya malah 2 sekaligus hancurin sama sebelah sini tinggal pasang nih glowstone biar gak nge-spawn monster di dalam rumah apalagi kalo nge-spawnnya creeper terus ada chest di rumahnya barangnya lumayan bagus kena ledakan creeper kan ini guys kayak rugi gitu ya kalo hancur kena ledakan creeper gitu ntar dulu ininya aku showin aja komen only deh buat ke slash shop blocknya aku kurang ini lagian blocknya kurang ya kurang bukan ini block of core 1 stack sama apa ya 1 stack aja kali ya ini aku matiin lagi deh biar gak rame amat itu ya chatnya suka suka rame amat gitu jadi kayak nutupin layar ya daripada nutupin layar aku matiin aja guys nah sambil aku masang blocknya ini kalian jangan lupa like subscribe komen dan share ya supaya channel ini semakin berkembang guys like sebanyak-banyaknya supaya acid island ini lanjut kalau kalian kalau kalian kayak ada saran gitu buat di acid island ini komen aja ya siapa tau nanti kebaca gitu ini buat jendela ini buat jendela juga pintunya pintu apa ya eh jangan gini deh nanti gak bisa naruh pintunya gini guys nah pake block lagi tangganya di luar gini nah kan baru bisa terus ini tinggal ditaruh ini juga atapnya pake block of quartz biasa atau yang stare ya yang tangga gitu biar gak keliatan kotak banget biar kayak agak beda gitu aduh ininya harus nyalain lagi deh guys agak ribet ya kalau nyalain matiin gitu slash shop tangga berapa ya 4 1 5 1 atau 1 stack aja lah 1 stack aja ya aku belinya biar gak nyalain matiin lagi sama aku beli block of quartz nya takutnya kurang udah tinggal aku matiin lagi eh gak usah deh ini juga sekalian deh aku beli kacanya ya beli kacanya sekalian baru aku matiin chatnya biar gak terlalu rame nah kacanya sama di belakang kacanya nih 3 buat liat ini pemandangan laut ya biar gak sepi amat gitu ini ada yang jatuh bloknya 3 lumayan 3 bloknya ya lumayan guys 3 bloknya buat tangga ya buat tangga naik ke atas gitu tinggi rumahnya segimana ya kira-kira segini apa ya atau aku tambahin satu lapis lagi gitu kayaknya habis ini deh segini aja langsung taruh tangganya ya taruh atapnya segini aja apa yaudahlah segini aja langsung taruh tangganya ya tuh jatuh lagi nih tangganya jadi aku juga harus ikutan jatuh ini bikin tangga buat naik ke atas dulu biar gue usah naruh blok satu-satu kalau mau naik berarti tinggal begini nih sebentar dulu gimana ya yang bagus kira-kira pake jatuh lagi oh ya ini aja nih kasih torch biar gak biar gak nge-spawn creeper sama zombie soalnya udah mau malem ini guys udah mau malem ya ntar aku naik lagi buat naruh stairnya nih nah kayak gini gini agak lama ya kalau gini terus nah soalnya harus jongkok guys harus mencet shift gitu ya soalnya juga kadang tangganya jatuh kebalik gitu loh biar cepet kira-kira gimana ya gak tau dah aduh itu salah naruh lagi nah ini kebalik mulu nih ya lah pake jatuh lagi ini juga bolong oh iya ya kayaknya gini aja guys dari depan gitu ya nah kayak gini biar gak usah capek-capek mencet shift di atas gitu takut jatuh mending gini aja dari bawah lebih gampang guys tapi masih aja salah naruh nah gini 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 satu lapis lagi kali ya ke atas gitu biar gak keliatan kotak banget nah udah lumayan lumayan bagus sih ini kayaknya rumahnya tinggal tinggal satu lapis stair lagi ke atasnya nah gini loh ini kayaknya cahayanya keterangan gak cahaya dari glowstone sama torchnya tapi gak apa-apa lah keterangan sedikit ini nah ini taruh stairnya tangganya biar keliatan agak bagus lah rumahnya wah ini pas banget guys pas tangganya habis pas ininya juga udah jadi nah ini atasnya tinggal kasih block of quartz aja nah gini tutup 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 ya tapi block of quartz kurang ini guys gak mungkin pas ya nah kurang ini sih ada nih tapi yang salah naruh ya sama ada sisa tiga tadi nah ini juga salah naruh curin nah kurang berapa ini ya block of quartz nya turun dulu atau hitung dulu ntar satu dua tiga empat eh itu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas dua belas apa ya ntar loh aku nyalain dulu ini catnya ke slash shop dua belas bukan sih ntar dulu coba ini dulu deh stair kali ya buat buat kayak memperbagus deh nanti di depan halaman gitu ya bukan di halaman siapa namanya tuh ya di depan rumah gitu buat ngehias doang ntar loh ini malah aku tutup lagi shopnya block of quartz eh ini bukan hampir salah beli ini dua puluh kali ya coba satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh oh sepuluh butuhnya guys sama ini kayaknya gak perlu banget deh aku beli stair of quartz ya tangga ini tangga quartz ini juga kayaknya aku bakalan taro torch deh di atas buat biar ini gak ada mob spawn di atas itu biar gak ada zombie creeper laba-laba gitu spider biar gak nge-spawn di atas ya jadi aman ini crafting table aku taro oh ya ini lupa guys belum di ancurin lupa belum di ancurin ya ntar crafting table aku taro dimana ya ini gak kekecilan kan harusnya enggak lah ya aku taro situ crafting table terus bikin chest buat penyimpanan gitu aku bikin chest eh salah eh ini dulu pintu dulu nah masa gak ada pintunya sih nah sekarang aku baru kayaknya bikin chest ini kurang kayunya kurang kayu aku bikin chest berapa 2 atau 1 2 aja deh bikinnya kalau 1 tempatnya kekecilan ya bikin 2 aja gini nah furnessnya kayaknya bakalan aku taro di bawah disempilin gitu ya furness nah aku bakalan taro di bawah sini gitu disempilin biar kayak nyempil gitu loh biar gak terlalu makan tempat banyak ya hemat tempat guys soalnya kan belum menaruh kasur apa gitu nah taruh kol udah ya tinggal nanti kalau masak apa gitu disitu nah disini aku bakalan menaruh kasur tapi aku gak punya kasur apa beli ya beli nah ini aja buat ngehias gitu buat ngehias sama kasurnya aku ambil dari ruang bawah tanah apa beli ya kan di ruang bawah tanah ada dua kasur nah kalau di rumah situ yang tadi aku bikin cuma kayak perlu satu kasur gitu loh jadi aku hancurin satu atau enggak ya atau beli aja eh kayaknya beli aja deh ya beli aja kasurnya lagi juga kasur gak terlalu mahal kan kalau gak salah kasur disini bukan sih oh bukan ya dimana sih beli kasur tuh disini tempat kepala di decoration nah kasur beli satu tinggal ke atas deh tinggal ke rumah lagi ini bolak balik sebenarnya guys eh apa ini belum apa apa udah muncul skeleton aja guys malah muncul skeleton ya ntar ini aku matiin dulu lah chatnya terlalu 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 rame sih sebenarnya kalau chatnya dinyalain dan ini juga gak bisa tidur lagi gak bisa tidur ya harus 24 eh berapa tadi tuh 38 orang ya tidur baru bisa pagi soalnya ini server guys kenapa ada wither skeleton gede pakai armor pakai pedang gini pakai perisai lagi keras amat ini gak mati mati gak mati mati loh nah baru mati ini yang wither skeleton pakai armor iron ini keras amat guys nah baru mati malah ngedrop tulang doang lagi ini kurang pencahayaan di sebelah sini ada creeper muncul malah disitu takut takut meledak di dekat rumah itu ya ini bakalan aku bunuh dulu ya meledak ya malah meledak guys gak apa-apa lah ya meledak yang penting di dekat rumah ini untung jauh dari rumah sama gak kena pertanian juga gak kena sawah kecil itu yang aku bikin ini udah show ke shop beli grass block dulu ini buat nutupin lubang yang dibikin creeper tadi yang meledak ya ini aku matiin lagi catnya ribet amat ini kalau mau beli barang gitu ya nah terus pakai salah naro salah naro lagi salah naro lagi kurang eh gak kurang ini pas banget pas banget ini aku salah naro tiga butuhnya tiga eh ada empat berarti aku punya satu dirt ya tadi di inventory nah ini tinggal aku taro nih kasurnya di rumah habis itu aku bakalan closing dulu guys nah udah ditaro terus apalagi yang kurang ini sama torch lah disini takutnya creeper nge-spawn ya takutnya nge-spawn gitu ini chestnya diisi atau nanti aja ya nanti ajalah diisinya closing aja dulu closing aja dulu ya bentar oh ini bentuk rumahnya kalau kalau ini ya dari agak ketinggian gitu lumayan bagus sih ini rumahnya dan oke lah guys mungkin segini aja dulu ya episode aku kali ini kalian jangan lupa like subscribe komen dan share ya supaya channel ini semakin berkembang guys dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye